Ini kan kalau kita flashback ya, dulu tuh lu terkenal sekali loh, Ji. Aset lu kemana, Ji? Maksud gue dengan lu kerja keras gitu kan. Lu berapa kali pengalangan anak? Ini gue pengalangan anak lagi. Ji, pernah sampai mau bunuh diri juga, Ji? Gue juga nggak mau underestimate ya, tapi rata-rata kalau pasien BPJS tuh... Ada kelainan di pencernaannya. Yang mengakibatkan pembengkakan yang sangat luar biasa di area perut sampai ke bagian pusat. Hai, selamat datang kembali di Crazy Nick Miril. Kali ini aku kedatangan, lu temen gue bukan sih, Ji? Temen ya? Dulu ya, dulu. Duh, ini pacar bisa diem dulu nggak sih? Ini temennya lagi di bawah. Temen dulu banget, dulu banget. Tiba-tiba dia menghilang, entah kemana. Tiba-tiba ada berita, ya lumayan menyedihkan ya. Tapi nanti itu kita bahas ya. Sekarang kita bahas dulu, sudah lama banget, Aji ini tidak terlihat atau nampak di dunia entertainment. Padahan dulu dia tuh, salah satu yang happening ya di sinetron. Lu kemana, Ji? Kemana? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terakhir itu 2016-2017 sih. Iya, waktu itu terakhir yang acara penghuni terakhir gitu, yang satu rumah. Ingat nggak? Fotonya masih ada, Ji? Lu jangan. Bukan, bukan. Yang kita di satu rumah, terus nanti lomba yang tereliminasi keluar dari rumah. Salah, Nick. Itu ada lu ya, ntar gue bantuan. Nggak ada. Itu ada lu, Aji! Coba lihat, nggak ada. Astagfirullahaladzim. Iya, lu jawab dulu. Terakhir warteg kan? Iya, warteg. Iya, itu udah lama juga. 2016-2016 dari situ langsung balik ke main bisnis pada saat itu. Balik ke main bisnis yang dimana memang harus fokus. Nggak bisa ngambil lagi dengan berhubungan yang berbau entertain. Karena memang nggak ketemu lokasinya tengah laut. Waktunya. Lokasinya tengah laut. Oh, cruise itu ya? Cruise. Dan nggak bisa gitu. Banyak memang yang bilang, gue baru berhadapan sama netizen yang julid-julid, ya baru ini. Baru ini kan. Tadinya berpikir ya positif, nggak akan ada apa-apa. Sampai ada statement, Aji nggak laku, ya gimana mau laku. Orang kita nggak ngambil gitu kan. Karena memang harus fokus di sana. Dan alhamdulillah lebih berdaging di sana gitu loh. Bukan yang ini nggak berdaging. Cuma kerja dalam hitungan one trip 12-14 hari, ya bisa dihasilkan 3-4 bulan syuting. Iya, gue choice itu. Makanya lo lebih pilih itu, ya kan. Tapi kan sering berjalannya waktu kan bisnis itu kan sudah nggak ada kan, Ji? Bukan nggak ada, tapi berhenti sementara dikenakan pandemik kan. Iya, tapi kan after pandemic? Setelah pandemik, untuk start engine memang harus butuh sesuatu yang memang hitungannya matang dan biayanya nggak kecil gitu kan. Makanya lagi nunggu momen yang tepat untuk start engine lagi. Karena ini untuk mulai dari awal mungkin momen yang bagus. Oke, tapi kita nggak ngomongin soal itu dulu ya, Ji. Cuma kan beberapa waktu yang lalu nih, Aji Yusman terdengar kabar kurang enak dalam hal ekonomi. Terpuruk, kerjaan juga nggak ada. Nah, gimana kondisinya sekarang, Aji? Kemarin setelah viral satu tahun yang lalu, kalau nggak salah. Alhamdulillah semuanya baik, terselesaikan. Yang dimana bertahap ya, nggak semuanya clear. Selesai nggak? Kalau selesaikan tahap demi tahap. Mulai sesuatu yang baru, yang dimana coba kayaknya ada nggak sih rejeki di Youtube? Karena kan kalau misalkan kita nggak pernah coba, kita nggak pernah tahu. Coba, sempat berjalan. Memang kau sih pada saat itu, 50-50. Ada salah satu kerabat dekat juga. Itu yang sekarang jadi pacar, nggak bukan? Nggak, ya? Belum, belum, belum. Itu bukan proyek itu, proyek lain. Jadi, dimulailah ternyata, baru kufaham, Nick, bahwa Youtube itu investasi. Nggak bisa cepat. Nggak ada, nobody knows lah. Itu pecahnya kenapa, dikarenakan kenapa. Jadi, memang semuanya ada proses, tapi untuk Youtube unik. Akhirnya, kita mulai pelan-pelan ngebaca algoritm itu seperti apa, dunia seperti apa. Ternyata, ada situasi lain yang masuk. Yang dimana, ini, gue bingung sebenarnya ini sama netizen yang sekarang. Gue yakin sebenarnya netizen di luar sana banyak yang sekali mempunyai akal untuk berpikir. Tapi, insya Allah, Bismillah, bisa dijadikan ibrah, diambil pelajaran dari sini. Alhamdulillah, istri hamil lagi pada saat itu. Jadi, setelah kehilangan berpulang anak kami, dikenakan preklamsi, kemudian Allah beri kepercayaan kembali ulang. Di bulan ketiga, atau nggak salah, bulan keempat, didiagnosa sosio-plasenta. 85 persen, 90 persen itu sosio-plasenta, dimana kantong kandungan sudah dikelilingi dengan darah. Kalau misalkan itu sosio-plasenta 100 persen, itu yang mengakibatkan seorang perempuan mengalami keguguran. Pada saat itu, pilihannya lanjut atau kuret. Gunanya sama-sama istri, ya. Kamu setelah berpulangnya Anum kemarin, sempat minta apa sama Allah? Di saat itu, aku baru tahu nih ternyata, minta lagi. Ya Allah, sangat terpukul aku kemarin dengan kepulangan Anum. Kalau engkau masih percaya kepada aku, boleh nggak? Pasti lagi gitu. Diberi penggantinya Anum. Masya Allah, kadar Allahnya Allah kasih. Pilihannya dua. Bayi dalam keadaan sehat, tidak ada gangguan apapun ketika di US gitu. Tapi sosio-plasenta itu yang cukup mengganggu. Ini yang bisa dijadikan ibroh. Insya Allah, Bismillah. Gue bilang sama istri nih, ini kan Allah yang ngasih. Pun kalau mau diambil, Allah lah yang berhak hamil. Bukan kita. Pada saat itu, kalau ditanya, ya jangan hamil lagi dong. Jangan punya lagi dong. Itu bukan hak prerogatif kita sebagai manusia ketika sudah dikasih. Jadi, yang kita lanjut aja, Bismillah. Kamu gimana? Aku sih mau lanjut, nggak mungkin aku ini. Yaudah, Bismillah. Kita lanjut. Alhasil, satu bulan setelahnya, dilakukan check-up USG kembali. Masya Allah, 100% sosio-plasenta itu, yang tadinya 85% sampai 90%, clean. Bahkan dokter kita, dokter Indah Al-Ghazali bilang, apa yang abang lakukan di rumah sama istri? Nggak ada, dok. Tapi, ya, sebagai umat muslim pada umumnya, umumnya kita cuma sholat, zikir, minta kelancaran sama Allah. Hilang, bang. Ini nggak ada sosio-plasentanya lagi. Gitu lah. Kalau, ini, 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 yang harus di-bolt, yang harus di-tanda kutip yang penting adalah, kepikiran nggak sih, ji, lu bakal kejadian, kalau semisal finance lo nggak kuat, yang terdahulu akan kembali terjadi lagi. Iya. Ada analisa sampai ke sana. Tapi, aku nggak berani nih. Udah, kurat. Karena, aduh, nanti pada saat lahir, sekecil ini sehat nggak ya? Butuh penanganan yang lebih nggak ya? Karena kan finansialnya belum kuat-kuat banget pada saat itu. Tapi, kita nggak mikir ke sana. Allah buktikan, sehat, kita panjang semuanya. Kemudian, pada saat masuk bulan ke-7, balik lagi dua kali lipat, seperti awal kemarin. Yang dimana? Preklampsia kembali. Tekanan darahnya, kalau nggak salah, seratus sembilan puluhan deh. Akhirnya di situ, dokter, berikan beberapa obat. Kalau misalkan dalam kurun waktu hari, tiga sampai lima hari tidak kunjung turun, mau tidak mau dilakukan, kurat lagi, infus. Oh, infus. Lewat-lewat infus yang dimana dipaksa turun. Akhirnya, ketika dikonsumsi obat, tiga-empat hari, tidak kunjung turun, dan diharuskan dirawat di rumah sakit. Singkat cerita, di hari itu pun, besokannya langsung dilakukan penanganan cesar. Karena, darah sudah mencapai 250. Sampai kejang-kejang, Bini, lo? Hampir kejang. Hampir kejang, ya bisa dikatakan sudah kejang. Bang, ini coba kupaksakan turun. Kalau misalkan nanti sudah stabil di angka 160, 70, mau tidak mau kita cesar. Kalau sampai di nendang lagi ke 250, sudah susah nantinya. Bisa koma dan stroke. Akhirnya, di saat itu pun, dok, lakukan saja yang semestinya dilakukan, yang terbaik untuk istri dan anak. Dokter lebih paham, karena kan dokter lebih mengetahui untuk itu. Baik, Bang. Kita akan lakukan yang penanganan semestinya. Kita akan lakukan cesar ke depan, beberapa jam kemudian. Tolong bantu doa. Alhamdulillah, semuanya lancar. istri juga kembali normal. Si kecil lahir dalam keadaan sehat walafiat, hanya saja, bobot rendah. Prematur. Bulan menuju ke tujuh. Di waktu itu, tidak ada hasil general check-up yang menyatakan, selain memasuk inkubator, untuk inkubasi, semuanya, hasilnya, tidak ada yang terlalu mengkhawatirkan. Untuk bayi-bayi pada umum yang prematur, semua, pasti organ-organ tubuhnya belum maksimal, karena memang belum waktunya untuk lahir. akhirnya dilakukan, dimasukkan ke inkubator. Harus ada equipment yang lebih dari inkubator, karena bobotnya itu, kalau tidak salah. Sama lah, kayak anak gue yang terakhir juga kan, mau masuk tujuh bulan lahirnya. Masuk tujuh bulan. Inkubator dua minggu. Dua minggu. Itu seribu, dua ratus, pokoknya tidak sampai seribu, seribu dua setengah puluh, kalau tidak salah. Lahir, kemudian, beberapa hari kemudian, turun lagi. Jadi, seribu seratus enam puluh, kalau tidak salah. Sampai tidak sadar. Tidak sadar. Siapanya tidak sadar? Bayinya. Tidak ada pergerakan hanya, stuck, diam. Akhirnya, dokter bilang, coba dilarikan ke sebuah rumah sakit yang memang equipmentnya lebih lengkap dibanding rumah sakit yang ini. Itu kita semua lalui, independen, tidak menggunakan kartu kesehatan, atau sebagainya. Karena pada saat itu, kita bismillah, masih ada nih. masih ada. Kemudian, di pertengahan jalan, ada beberapa kerabat yang juga membantu. Nick, thank you so much. Thank you so much pada waktu itu ya. mau tidak mau, kita pakai kartu fasilitas kesehatan. Jadi, kalau misalkan, netizen nanti, pakai dong BPJS-nya. Sudah pakai nih. Sudah pakai akhirnya. Sudah. Ya, sebenarnya tidak ada salahnya pakai BPJS-nya. Tetapi, Wallahu'alam, kita tidak berani berasumsi apa-apa. Dikarenakan, setelah kita memakai kartu fasilitas kesehatan tersebut, dilakukanlah transfusi darah. Dikarenakan, kadar oksigen di dalam darah si kecil, menurun. Sepengetahuan ku ya, kalau misalkan, butuh transfusi, pasti, ayahnya yang diambil darahnya. Wallahu'alam, kalau misalkan netizen di luar sana, lebih faham. Tapi, pada saat itu, diambil dari stok darah yang ada di rumah sakit. Setelah dilakukan transfusi darah, timbulah penyakit. Oh, kenapa enggak pakai darah lo? Itu gue pertanyakan sebenarnya. Kenapa enggak pakai darah? Oh, ini harus di posisi, Bapak di mana? Ya, saya bisa ke rumah sakit sekarang. Pak, ini harus immediately, as soon as possible, dilakukan transfusi, karena kalau misalkan nanti, terlalu lambat penanganannya, akan berakibat buruk, karena keadaan oksigennya sudah benar-benar rendah. Saya sampaikan ke dokter, lakukanlah yang semestinya dilakukan. Kalau memang, harus segera. Itu pilihan terbaik saat ini. Lakukan transfusi darah. Setelah dilakukan transfusi darah, wallahu'alam misu'ab. Yang tadinya enggak ada, ada. Ada virus di pencernaannya. Ada kelainan di pencernaannya. Yang mengakibatkan, pembengkakan yang sangat luar biasa di area perut, sampai ke bagian pusat. Tapi anak lo udah enggak di rumah sakit? Udah pulang. Tapi pulang dari rumah sakit, akhirnya timbul penyakit itu? Masih di rumah sakit, setelah transfusi. Awal memang sudah ada tanda, wah kayaknya enggak cocok ini pakai susu sapi. Harus pakai susu formula, yang bukan sapi. Mungkin allergik atau sebagainya. Akhirnya kita cari, sempat kesulitan, akhirnya dipaksakan. Cuma enggak terlalu mengkhawatirkan kondisinya pada saat itu. Tapi sekarang bagus semua, setelah keluar dari rumah sakit. Sekarang memburuk nih. Di rumah? Di rumah. Memburuknya maksudnya gimana? Jadi perutnya itu kalau ditekan tuh, keras. Tapi lo udah bawa ke rumah sakit lagi? Belum. Buat nanya ini kenapa? Nah, pada saat itu, gue coba lagi pakai kartu fasilitas kesehatan. Si BPSJS tersebut. Pakai di rumah sakit yang sama. Kita tidak berani berasumsi macam-macam. Kita hanya menginformasikan apa yang terjadi di lapangan. Historicalnya kan seharusnya sudah clear. Ada penyakit ini. Ada diagnosa ini. Lantas yang dilakukan pada saat kedua kalinya, kita datang kembali setelah dipulangkan. Wah, udah boleh pulang nih. Kan dari ruang nicu, di ruang nicu pindah ke perina yang memakan kurun waktu, kurang lebih sebulan. Akhirnya, izin untuk diobservasi kembali. Datanya kan sudah ada. Kasus. Apa dicolok-colok lagi? yang bisa saya informasikan sekarang adalah perutnya keras dipegang, memengkak. Dan pusarnya sudah mulai kelihatan ini agak sedikit memengkak juga. Aku nggak ngerti bilangnya harus kayak gimana nih. Yang dikasih cuma laktobi. Laktobi itu kan untuk bayi berak-berak. Mungkin begini kali ya, Bo, BPJS sama pribadi beda kali ya. Mungkin karena dia... Gue juga nggak mau underestimate ya. Tapi rata-rata kalau pasien BPJS itu selalu kurang diperhatikan. Yang jelas nih, sebenarnya ini sudah aku sampaikan soal, one year before lah. Yang dimana di Indonesia itu tidak bisa dinafikan dan the real fakta lapangannya adalah ada pandang bulu. Bulu, bulu ya? Bulu siapapun. Ada pandang bulu. Ini lagi serius. Ada pandang bulu. Ada di nomor dua kan? Iya, itu makanya tadi gue bilang. Mungkin karena BPJS, orang berpikirnya BPJS nggak punya uang atau apa segala macam. Jadi rumah sakit atau apa gitu kan kadang kurang memperhatikan gitu ya. Padahal kan sama aja manusia kan ya. Balik lagi lah ke rumah sakitnya itu. Mungkin rumah sakitnya itu memang ya gitu kali, Ji. Memang beda nih ketika kita datang. Itu rumah sakit besar rumah sakit kecil sih? Umum. Umum daerah. Walauwa'alam bin Swap ini salah rumah sakitnya atau salah individualnya. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas respon mereka, ekspresinya mereka. Ya itu, kalau BPJS gitu. Kayak nyenih gitu ya. Bayar pakai apa BPJS? Cuma kalau bayar pakai apa pribadi gitu. Oh iya langsung gitu. Langsung ada kan? Oh iya gitu kan. Langsung di treat lah. As a lucky president gitu loh. Makanya. Ya itulah Indonesia, Ji. Itu gitu loh. Makanya lu harus punya duit, Ji. Lu harus kerja, Ji. Big bisnis itu kan akan ranis. Ya lu jangan nungguin big, 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 big. Bisnismu lu lu. Lu kerja lu nggak lakuin apa yang lu. Udah. 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 Cuman kan nggak menghasilkan banyak bisa nutup. Kan pasti ada proses. Ya sudah. Ya itulah. Makanya Ji maksud gue gini. Kan lu tahu seberapa sulit sekarang perekonomian lu. Ya lu steril, Ji. Jangan punya anak lagi. Bisa nggak? Pertama itu. Udah. Sekarang lu udah steril kan? Udah di Ayudi. Udah. Kan begitu mens Ayudi. Ayudi tuh KB ya. Kita gue colok loh ya. Setelah ini. Ya steril, steril. Oh steril, steril. Maksudnya nggak. Ayudi aja dulu. Kalau steril dokter bilang umurnya masih muda. Ya tapi nanti akan. Kalau pakai Ayudi juga itu masih ada beberapa persennya. Untuk lu bisa hamil dan anak lain. Iya maksud gue sudah cukup Ji. Lu anak berarti kan empat kan sudah. Empat yang hidup. Yang meninggal kan ya kan. Ya empat, tiga lah berarti kan. Ih sudah. Empat. Ya empat kan yang meninggal satu. Betul. Lima totalnya nih. Ih banyak kali Ji. Astaghfirullah. Gue baru tau gue pikir kemarin empat Ji. Empat hidup. Satu meninggal. Ya empat sudah cukup Ji. Cukup. Iya kan untuk seumuran lu udah cukup lah. Cukup. Terus tiba-tiba lu jadi agamis gitu. Tuh kenapa? Mis yang mana nih? Agamis. Mis yang mana? Oh agami. Apa karena perjalanan hidup kah? Cobaan hidup kah? Atau apa gitu kan? Sebenarnya banyak tanda kekuasaan sangholik yang sudah diperlihatkan. Dari waktu ke waktu. Eh. Dari kejadian demi kejadian. Contoh kayak semisal yang terdekat dari kemarin lah. Sosio placenta yang hilang 100%. Iya. Lantas kemudian kembali dua kali lipat. Eh. Dan langsung didiagnos preklamsi kembali. Terus sekarang hampir mengalami situasi kondisi yang sama. Iya. Berarti lu akhirnya hijrah gitu? Enggak. Enggak hijrah. Gua bukan. Gua mencoba menjadi orang baik lah. Emang dulu lu belum? Dulu lu gak baik? Setengah baik mungkin ya. Gitu. Mencoba menjadi baik. Setelah berumah tangga ini? Iya. Gitu. 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 Cobaan lu banyak ya Ji ya? Lu luar biasa luar biasa. Masya Allah banget ya Ji. Nah tapi gua sebelumnya gua minta maaf nih ya. Kan gua pernah liat di artikel soal istri. Lu kabur bawa buku nikah dan belum ada status percayaan dari suami sebelumnya. Sebenernya yang terjadi tuh seperti apa Ji? Ini lucu materi ini. Jadi sebenernya 2014. 2014 dik. 2014 itu. Itu sudah ada pertemuan keluarga. Oke. Keluarga dia. Oh keluarga dia ke? Hadir semua. Keluarga dia pertemuan ke? Ke gua. Ke lu. Tapi si perempuan ini sudah menikah sebelumnya. Nah ini dibahas. Rente tangan jelas dik. Oke oke oke. 2014. Kalau seorang perempuan lari dari laki-laki. Berarti ada something terjadi di situ. Iya. Itu bukan kapasitas gua menjawab. Karena pada saat itu gua belum ada di hidupnya mereka. Oke. Lari lah si perempuan ini. Ke lu nih. Dikarenakan sesuatu. Iya. Di 2014 akhir malam hari itu. Semua family. Mereka hadir. Ayahnya. Ibunya. Kakak-kakaknya. Mulai sekarang. Yang berkaitan dengan. Sesekian Alvita Yusuf. Udah bukan tanggung jawab kamu lagi. Maksudnya lu. Ke laki-laki itu. Ini istri lu yang sekarang yang kita omongin. Kerabat dekat yang bicara sama keluarga mereka. Tapi ini istri yang sekarang kan. Karena tidak ada kesanggupan. Tidak ada kemampuan untuk melanjutkan kembali. Iya. Di 2014. Sudah. Berjabat tangan pada saat itu. Gentleman agreement lah. Dan di saat itu pula. Mereka semua sudah mengetahui. Haji. Yusman. Iya. Yang bawa lari anaknya. Enggak. No no no. Belom. Belom. Itu selesai. Sudah. Di 2015. Dulu jaman BBM kan. Dia mengirim voice note. Saya. Andi Hardiansyah. Mentalak tiga kamu. Dalam keadaan. Tidak emosi. Dan dalam keadaan. Tidak ada penekanan dari pihak manapun. Setelah 2015 terjadi. 6 bulan setelahnya tidak ada nafkah lahir. Ataupun batin. Gua menikahi Saskia Novita Yusuf ini. Kalau gua bawa lari. Dengan predikat yang ditempelkan ke gua. Bawa lari bini orang. Pada saat mereka nikah. Keluarga perempuan pun. Satupun gak ada yang tahu. Kedua. Mereka bilang gua saksi. Dalam perdikahan tersebut. Gua aja gak tahu mereka nikah. Ketiga. Setelah kejadian 2015. Gua ngeblok nomor dia. Dia ini siapa sih? Pihak mereka. Keluarga si cewek ini? Keluarga si laki. Oh si laki. Lu kenal sama keluarga si laki ini? Oh kenal pernah ketemu. Dan gua gimana mau ngeblok salah satu nomor mereka. Kalaupun gua tidak ada yang menyimpan nomor satu pun dari antara mereka. Tapi lu berhubungan sama istrinya? Si istri gua yang jadi sekarang ini adalah memang keluarga jauh. Tapi tidak ada hubungan darah. Kalau almarhum sama nyokap gua masih hidup. Gua pengen dijodohin memang sama Saskia Novita Yusuf ini. Karena memang dari foto kecil pun ada. Foto 2003 ada. Jadi keluarga tapi tidak sedara. Sedara. Sudara jauh lah. Jauh. Gitu lah. Tapi dua belah pihak antara keluarga besar. Gua. Warga besar si wanita ini. Sudah saling mengenal. Gitu. 2014. 2015. Kejadian yang tadi. 2016. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Nggak ada nyari. Sekarang bergeser lagi pengiringan opinnya. Gua nggak peduli dengan adanya lu mau nikah. Balikin aja anak gua. Sekarang kalau misalkan gua tanya sama pihak mereka. Insya Allah menjawab semua pertanyaan netizen yang bingung di luar sana ya. Kemana dari 2014. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Setelah viral baru nyari. Emang ada anak sebelumnya sama ini. Satu laki-laki. Ini yang sama lo. Yang nomor satu. Oh itu anak dari. Sebelumnya. Yang sebelumnya. Gitu. Seorang ayah. Itu bicara as a father disini. Iya ya. Terlepas anaknya dalam kondisi baik ataupun tidak baik. Nyari-nyari aja. Iya. Pernah nafkahi nggak pernah. Kalau izinkan gua bicara disini. Nggak setiap tahun dan nggak setiap bulan. Gua rupa persisnya. Berapa tahun sekali atau berapa bulan sekali. Dan kalau dijumlahkan total nggak nyampe 1.500.000. Nggak perlu juga lah. Gua membicarakan berapa total uang gua yang keluar. Tapi seenggaknya. Kalaupun gua nggak merawat anak itu. Nggak gua anggap sebagai anak sendiri. Nggak mungkin anak itu masih hidup. Iya ya ya. Tapi belum ada perceraian di negara ya. Itu kesalahan gua. Oh. Kecuali. Laki-laki tersebut bilang. Memang 2014 sudah ada pertemuan. Di malam hari. Oke. Apapun yang berhubungan dengan Saskia Novita Yusuf. Sudah tanggung jawab aja Yusman. Bukan tanggung jawab kamu lagi. 2015 saya sudah mengeluarkan talak tilu. Gua terima nih. Hmm. Oh ini tuh dia setelah lu viral. Dia baru mengungkit lagi masalah ini. Dibilang gua rebut. Berarti dia baru ya. Baru berapa lama? 10 bulan kok. Oh baru dong. 10 bulan. Baru banget dong. Cuman memang nggak naik se-viral gua yang pertama. Iya ya ya. Ketika gua viral pertama. Itu memang dalam kondisi terpuruk sekali. Memang udah nggak punya apa-apa. Dan nggak ada apa-apa. Hmm. Setelah materi ini naik. Itu gua ngerasain. Diserang yang namanya netizen. Yang julid-julid dan sebagainya. Kalau ditanya. Kayaknya nggak mungkin nih. Kalau memang orang nih bener-bener nggak kenal. Gua. Sebegitunya mereka nyerang dalam arti. Kalimat-kalimat yang tidak harus dikeluarkan di komen. Kalau misalkan. Ya kita sih pengennya mediasi. Persuasi. Ngapain di komen. Taitu rich me-nya ngapain di komen. DM bisa kan. Setelah ini viral. Baru ya kita sih sebenarnya nggak mau pakai. Kamera-kamera. Yang bawa infotainment siapa? Kalau pihak sana. Datang dalam keadaan gua sedang berduka loh nih. Belum 40 hari anak gua meninggal. Kalau memang dia datang mempermasalahkan. Si Aji bawa lagi istri orang. Yang notabene-nya dulu istri gua. Dan gua sekarang kesini nyari anak gua nomor satu. Yang dibawa oleh Aji sama Saskia. Bawalah instansi yang terkait. KPI, kepolisian. Kenapa pemwartawan? Sudah sama-sama tau lah motifnya kemana itu kan. Oh berarti lu nggak ada komunikasi sama sekali nih? Ke pihak mereka? Memang nggak ada. Karena sudah di-close di 2014 dan 2015. Tiba-tiba muncul aja gitu. Entahlah dari mana. Tapi nggak ada pembicaraan lagi maksudnya setelah viral gitu. Baik-baik. Gua undang nih. Tapi dia nggak mau. Tapi memang yang subscribernya pada saat itu nggak sebesar lu. Nggak sebesar Densu. Nggak sebesar apa. Gua cuma butuh prototype dalam bentuk video. Kalau mau ngomong ayo depan orangnya. Ayo duduk. Kan kita sudah sama-sama tau kenapa jadi orang kayak pura-pura nggak tau saat ini. Apa motifnya? Siapa yang mendarek dan lucu seperti ini? Oke oke. Ya nggak naik juga sih beritanya ya. 10 bulan tapi begitu. Nah. Tapi kayaknya abis dari sini bisa naik lagi sih. Gini loh. Gua kasih satu kesempatan untuk misalkan dia mau ketemu. Gua mau tau. Gua mau mendengar dari mulutnya dia. Apa motif lu? Kalau ketemunya di sini mau nggak, Ji? Di Crazy Nick Miril. Gua nggak terserah mau ketemu di mana. Cari tau. Gitu. Tapi kan maksudnya udah lama juga. Gua 2014 kok tiba-tiba dia ungkit lagi kan kayaknya nggak. It doesn't make sense bro. Of course. It doesn't make any sense. Iya. Apa motifnya? Mungkin dia pengen disorot juga kali. Gua loh alami swap. Tapi intinya. Iya aja jadi agamis banget nih. Gini. Ini sudah bertubu-tubu. Gua pengen serius. Sudah bertubu-tubu. Iya memang masalah lu pak. Gua kena. Mentally as mentally gua kena sudah. Gua udah mempositifkan diri. Gua nggak bisa apa-apa. Tanpa yang di atas gitu. Karena memang for real ya. Seperti itu. Tapi lu jangan berpasrah diri aja Ji. Gua nggak pasrah Niki. Ini kan nggak mungkin Niki. Gua kerja. Eh gua kerja eh. Gini. Iya. Kalau misalkan gua nggak kerja sama saya. Dari mana gua makan. Iya. Kan pasti ada yang gua kerjakan gitu kan. Gitu loh. Kan nggak mungkin gua flexing-flexing. Dengan kerjaan yang belum besar itu kan nggak mungkin. Ujub riba. Ilang pahala. Iya iya iya. Gitu. Ngerinya Haji benar ini udah pahala kan. Bukan ya. Iya iya Ji. Gitu loh. Iya iya iya. Ji. Haji kan sempat pernah buka penggalangan dana tuh ya. Jual aset. Seberapa terpuruknya sih waktu itu Ji. Sampai lu penggalangan dana. Salah satunya gua loh ya dulu. Yang mau penggalangan dana. Gua mau ikut. Apa. Nyumbang gitu. Tapi gua. Otong kemarin. Iya. Tapi gua nggak tahu. Gua sempat nanya gitu. Eh itu Haji kenapa gitu kan. Coba-coba cari tahu gitu. Pas gua mau bantu. Eh ternyata gua udah nggak tahu lagi. Mesti cari kemana. Tapi kan akhirnya gua bantu dengan jalan yang. Masya Allah. Beda kan Ji. Masya Allah. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya kan. Memang Tuhan tuh ya punya jalannya ya. Kalau kita mau bantu orang itu kan. Akhirnya kan gua bisa bertemu langsung. Sama Haji. Langsung kasih bantuannya ke Haji. Alhamdulillah. Tapi seberapa sepuruk. Ji. Ini kan kalau kita flashback ya. Dulu tuh lu terkenal sekali loh Ji. Dengan sinetron-sinetronnya tuh. Dulu. Aset lu kemana Ji. Maksud gua dengan lu kerja keras gitu kan. Kerja keras. Joget di dunia persilatan. Entertainment ini kan nggak setahun dua tahun. Pasti ada lah ya. Ya kan lu lama kan. Lu kan duluan lu jadi artis. Kayaknya dulu tuh gua ketemu lu tuh gua masih merangkak. Menjadi artis. Belum terkenal. Jadi semulanya ini berasal dari 2010 nih. Kenapa tuh 2010? Nyokap stroke. Pecah pembulu darah. Oh kalau nggak salah gua denger nyokap lu kena cancer. Bokap lu juga kena cancer. Nyokap yang stroke. Bokap cancer. Dari situ terpuruknya Ji. 2010. 8 bulan. 10 hari. 6 bulan di rumah. Kebayang lah yang biayanya berapa. Memang pada saat itu juga dibantu sama I.I. Tidak menggunakan fasilitas kesehatan. Karena jaman itu kan nggak ada. Jaman itu juga belum ada Ji. Kiss kalau nggak salah deh. Oh. Ada kiss tapi namanya. Oh. Tapi kita nggak nggak pakai itu. Karena. Eh. Sedikit masukan. Kalau misalkan. Ah. Ambah-ambah Allah di luar sana. Saudara-saudarikum. Manusia-manusia kuat. Kalau untuk penyakit yang crucial. Selagi ada kemampuan. Pakai yang pribadi deh. Hmm. Tapi kalau semisal kayak usus buntu. Cabut batu ginjal. Katarak. Ah nyokap gua pakai pribadi juga kena mal praktek aja. Itu kan balik ke individualnya. Wallahualam. Intinya. Ji lu nggak mau beralih profesi jadi penceramah gitu. Wah nggak lah. Masih terlalu jauh lah. Dengan profesi lu yang banyak banget musim banyak kan Ji. Enggak lah. Masih terlalu jauh. Masih terlalu jauh. Cobaan dalam hidup apa jadi musim. Masih terlalu jauh. Masih terlalu jauh. Ya lah kan udah mulai mendekatkan diri sama yang maha kuasa Ji. Sama tau lu bisa mengamak apa memberikan pengalaman-pengalaman hidup gitu. Mendekatkan diri terlalu ke saja gimana. Mohon ampunan aja gue tiapkan. Mohon ampun. Mohon ampun. Mohon ampun. Mohon ampun. Banyak banget dosa gue nih. Iya lah. Semua orang punya dosa lah. Gak ada yang gak punya dosa. Gak ada yang gak punya dosa. Itu terus gimana tuh? Nyokap stroke. Bukap cancer. Love fight sendiri. Bantu sama I pada saat itu. Berarti pekerjaan lo yang dulu lo dapetin itu semua AC tabungan itu terkuras untuk orang tua. Terkuras. Intinya begitu. Sebenarnya kalau ditarik lagi ke belakang kan sekitar sempat ada pergesekan etnis tahun 98. Berarti nyokap bokap sudah almarhum ya Ji? Yang terakhir berpulang bokap. 2022 bulan 6. Oh baru dong berarti. Baru. Oke. 2 tahun yang lalu. Hmm. Dari situ. 98 udah mulai goyang nyokap kan. Goyang. Mungkin ada tekanan sesuatu. Dari situlah awal semuanya bermuasal. Hmm. Karena begitu krisis 98 bulan Mei itu memang sangat berpengaruh buat kehidupan sejarahnya nyokap pada saat itu. Yang dimana akhirnya tahun 2010. Nyokap pecah pemuluh darah karena stroke dan sebagainya. Yang seperti gue beritakan tadi nih. 8 bulan setengah di rumah sakit. Setelah. Dua kali pas ke operasi dan setelahnya pulang. 6 bulan sempat fight di rumah. Hmm. Akhirnya nyokap berpulang. Hmm. Udah goyang di situ sebenarnya. Dari sisi financial sudah goyang. Dari kejiwaan pun sudah goyang. Terpukul sekali. Karena kan manusia atau orang yang terdekat. Semasa gue hidup di bokabumi ini nyokap. Gak ada lagi. Bokap deket cuman gak se deket sama nyokap. Iya, 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 iya. Dari situ. Bokap di diaktosa kanker kulit. Stadium awal sampai stadium akhir. Habis ini digerogotin kanker. Jadi bolong. Oh ya. Itu pun ada family juga yang membantu. Tapi di akhirnya gue sendiri yang bismillah ya. Untuk merawat bokap. Karena memang sudah parah. Gak bisa ditolong lagi. Dan penanganannya kan. Penanganannya kayaknya ada yang salah tahapannya. Hmm. Gitu loh. Jadi dokter bilang gak mungkin ini. Kalau kita sinar. Walaupun menutup kembali. Tapi kalau akar kansernya gak dicabut. Ini akan kembali lagi. Iya. Dan ini akan kembali lebih ganas dibanding sebelumnya. Nah itu yang terjadi sama bokap. Akhirnya. Begitu. Didiagnosa memang ini. Udah gak bisa. Sempet settle tuh gue. Karena gue kan comeback ke cruise kan. Comeback ke cruise sempet settle. Tabungin, 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 tabungin. Ada big bisnis pada saat itu. Sampailah ke pandemi kemarin. Hmm. Yang dimana terkikis, 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 terkikis. Anak sakit. Yang ketiga. Semuanya independen. Gak ada pakai kartu fasilitas kesehatan. Jadi ada rentetannya. Ada tahapannya gak. Wah habis open donasi. Mungkin lah nih. Iya, iya, iya. Paham, paham, paham. Pasti ada aset yang bertahan dalam bentuk rumah. Dalam bentuk mobil. Dalam bentuk tanah dan sebagainya. Tapi kalau ditiban dengan pengeluaran yang sangat besar dikarenakan penyakit yang itu tadi. Pasti akan lama-lama habis. Paham, gue paham. Karena gue beberapa keluarga gue ada yang cancer. Jadi gue tahu berapa pengeluaran untuk berobat cancer sampai akhirnya mereka berpulang. Waktu penggalangan dana itu lu dapet berapa sih? Yang awal. Lu berapa kali penggalangan dana? Ini gue penggalangan dana lagi. Kenapa? Berarti ini yang kedua? Ini yang kedua nih. Yang pertama dapet berapa? Alhamdulillah pada saat itu 100 lebih kalau gak salah. Alhamdulillah. Itu lu pakai akulasi kan uangnya untuk? Build YouTube. Bangun dari awal lagi. Kita coba pelan-pelan. Terus ada yang kita sisihkan yang dimana. Wah ini buat. Bis yang kemarin nih. Coba pelan-pelan kita jalanin lagi. Ternyata. Situasi ini comeback lagi nih. Dan yang gue bingung adalah. Terus sih? Kenapa materi yang kemarin tuh ngikut kesini? Yang mana? Ya si laki-laki itu nih. Coba deh. Karma kali tuh. Karma gimana? Ini klik aja kemana gitu. Kalau misalkan ini karma. Kalau gak lu ada tinjau aja sih. Kalau misalkan ini karma nih. Gak masalah. Kan dibayar lumayan. Terus kalian melumpahkan kemarahan lu. Enggak. Yang gue bingung nih netizen bilang ini karma. Kalau misalkan karma itu. Ah lu mah netizen jangan di denger. Eh yang netizen yang ngomong kayak gitu juga makannya Senin kemis. Ji. Jangan lu denger. Jangan lu baca. Gue gak masalah. Yang bermasalah istri gue. Yang kayak kamu harus pick up deh. Ini versinya gak sesuai. Aku yang tahu. Aku yang ada di sana. Pun kamu menyaksikan. Kamu harus pick up. Kamu gak bisa. Tadinya gue gak mau merespon. Dikarenakan gak ada benefit. Untuk perdebatan dan semacam itu. Dan bukan untuk konsumsi publik sebenarnya. Karena kan one day nanti. Anak-anak gue kan akan bertumbuh besar. Tidak harus lah. Mereka melihat jejak digital yang ini. Yang itu. Yang gak mendidik. Tapi rasa-rasanya. Kok ini. Ngenepet-ngenepet kesitu. Dan istri yang melihat nih. Coba deh Ayang. Kamu pick up deh. Gak bisa nih diem terus. Bilang karma. Orang hidup dia aja gak. Gak lebih bagus dari kita kok. Kan kamu lebih paham. Dari fakta lapangannya seperti apa Makanya Ya Alhamdulillah Lu nanya ya gue coba Penjabarannya seperti ini Jadi tidak ada narasi yang kemana-mana Tidak ada redaksi yang kemana-mana Ya ini dari lapangannya seperti ini Gitu loh Lagian cowoknya juga pasti udah Perempuan lain kan gak mungkin Iya mungkin gak Rasa-rasanya seorang laki-laki Dalam rentan waktu tidak berhubungan dengan wanita Gak mungkin juga lah Iya kan udah bertahun-tahun Nah Ji Pernah sampai mau bunuh diri juga Ji Itu kapan Ji? Tahun lalu pada saat 2023 dong Pandemi kita kan masuk tuh KTPA 1 Depok Bulan 3 ya Maret Di bulan 8 lah Kenapa lo mau bunuh diri? Gue gak ngeliat Seperti gue beritakan Di podcast-podcast sebelumnya juga Gue gak ngeliat jalan keluar Tapi lo udah mau coba bunuh diri Dengan cara apa? Jadi apartmen kan ada balkon tuh Biasa tuh Ante berapa? 17 Oh iya oke lah itu Balkon kan Kalau jatuh sih mayan lah Di balkon yang suka ada AC Mesin AC tuh Outdoor ya Ya bawahnya kan Itu ada kolom berenang sebagainya Udah Udah sempet naik satu kaki Anak isi Tidur semua di kamar Gak tau itu kejadian Kalau gak salah Jam 2 Mengarah ke jam 3 pagi Ya Alhamdulillah Masih Masih Allah jaga Masih Allah Apa yang menyebabkan lo gak jadi loncat? Gue Rindu sekali sama nyokap sebenarnya Jadi disitu gue Kayak ngeliat Ngedengar suara nyokap Kalau kamu loncat Tau kan kamu pulang kemana Kamu gak bakal bisa ketemu Ami nanti Dan ini bukan anak Mami Kalau kayak gini Kamu harus terus mancu Jadi itu airnya loncat? Gue Ingat betul gitu suara nyokap Seperti apa kan Itu yang buat gue Gak jadi loncat Terus ketika Lihat Ke arah belakang lagi Ketika ngeliat Muka Si Akiah Yang sedang tidur itu Alhamdulillah Gue gak jadi loncat Alhamdulillah Gue gak jadi loncat Mungkin kalau jadi Gue gak mungkin duduk disini juga Ya iyalah Gitu Ya iyalah Gue manggil Kekorak Baik korek dulu Kuburannya gak bisa jukupan Tapi kayak kalau Lu menyudahi hidup juga kan Anak-anak lu Kasian Iya Tapi setelah itu Lu fight gak? Fight Gitu loh Nah Ji Ini kan lu mau bikin Penggalangan kedua Sudah lu Realisasikan belum? Sudah berjalan Dua minggu Dapat berapa? Dua juta Seratus Tapi lu mau pakai untuk berobat Anak kan? Gue pengen pakai Buat berobat anak Gue pengen lihat Apakah hasilnya Penanganannya sama Seperti yang sebelumnya Karena kalau gue bilang Wah ini gue berasumsi Ada penanganan yang salah Gue kan gak ada pengetahuan medis Rencananya Gue mau bawa ke rumah sakit lain Kalau Allah mengizinkan Melalui tangan hamba-hambanya Gue kumpulkan satu demi satu Gue juga kumpulkan hasil gue Yang pelan-pelan Begitu itu terkumpul semua Gue mau bergerak secara independen Nah Ji Saking susahnya Haji Yusman Sampai dibantu Tia Aristia Buat pindah kontrakan rumah Eh tahun lalu Tahun lalu Dulu lu ngontrak dekat rumahnya Terus sekarang pindah mana? Sekarang kan di Ciputan Nah itu waktu final tahun lalu Kejadiannya Di suatu hari Dikontek Bro gimana kabar? Itu maksudnya Bantu pindahan kontrak Dibayarin juga atau? Dibayarin Dari hasil Kumpulin Dari kerabat terdekat mereka Kumpul sekian Dibayarin 6 bulan Tapi pun gue gak bisa tinggali Tempat yang Yang udah dibayarin itu Kenapa? Karena laki-laki itu datang Yang membuat Warga sekitar terganggu Dan gue dalam keadaan berkabung Belum 40 hari Dia datang bawa wartawan Dan sebagainya Dan sebagainya RT pun terganggu Pada saat gue balik ke sana Mas Haji Ada Pesan dari Bu RT Untuk warga disini Merasa terganggu Dengan kehadiran Wartawan yang Setiap harinya datang Yang setahap ini datang Terus gue Bilang Bilang Saya gak tahu Bu Ini kesalahan dari siapa Saya tidak pernah Menginformasikan alamat ini Kepada pihak wartawan Manapun Saya gak tahu Saya dengan sangat Amat jelas Menginformasikan ke ibu Bukan saya Yang menginformasikan Alamat ini Saya gak tahu ini Siapa yang memberitahukan Atau mungkin Dia melihat salah satu Likutan dari mana Gitu loh Dan itu gak gue tinggal Cuma gue taruh barang Di sana Sampai sekarang Dari situ Allah memberikan Lebih Dari apa yang Gue minta Gue cabut dari situ Gue pindah ke Tempat cekutat Yang sekarang ini Jadi Pada saat Kejadian yang kemarin Itu gak gue tempatin Cuma barang only Barang only Iya 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 Ji kita flashback Ke jaman dulu ya Ji waktu jaman syuting film Bagaimana kehidupan Seorang Aji Yusman Dulu Ya mungkin Sama lah ya Kayak Anak-anak jaman sekarang Kalau misalkan pulang syuting Dapat hasil Having fun Tapi Bagus ya pada saat itu Gue hanya keminum Minum Ajojing Minum Ajojing Pindah lagi ke Club Club yang lain Masuk Jam sekian Ada jam-jam itu Jam sembilan Sini nih Kita pindah ke sini Itu aja sih Beneran Gak ada yang Bener-bener brutal dalam arti Ya ribut mungkin Kontakt fisik Ya adalah Pasti sesekali Tapi narkoba gitu Enggak lah ya Alhamdulillah Gak pernah masuk ke situ Ji Fenomena artis-artis Neton lawas Memang lagi banyak Yang menarik ya Ji ya Dari kisah-kisah hidup dulu Dan sekarang Banyak bermunculan Tanggapan Aji Gimana Bermunculan dalam Hal positif atau negatif Kebanyakan kan Artis-artis Neton lawas itu kan Tiba-tiba Sorry ya Kayak jatuh miskin Terus sakit Tapi tidak punya biaya Gitu kan Karena sekarang kan Sosial media Gampang banget Untuk diakseskan Sekarang kalau ada apa-apa Mereka tinggal taruh di sosial media Akhirnya jadi orang tahu Gimana sih menurut Aji Dengan Fenomena kayak begitu Ji Kalau misalkan Itu mungkin Lebih ke arah benar Atau salah Kali ya Gue Berani Menjawab pertanyaan itu Karena gue ada di dalam situ sekarang Gue sedang mengalaminya Kalau kemarin Pada saat gue viral Masa kesulitannya Sudah selesai Jadi viral kemarin itu Itu adalah Detik-detik Mau selesai Baru viral Makanya gue mengeluarkan statement Coba ya Sebagai manusia ya Ini viralnya di awal Mungkin Anak gue Masih bisa tertolong Nah kalau sekarang Ini sedang terjadi Sedang terjadi Jadi makanya Maaf-maaf Ini kalau gue Agak sedikit ngelindur jawabnya Agak sedikit belok Karena memang Ya sedang dipakai optimal berpikir lah ya Kekiri ke kanan Depan belakang atas bawah Seperti ini Jadi Mungkin ada sesuatu Yang kita gak tahu Dalam kehidupan mereka Yang dimana mereka juga Gak mau Explain Seperti apa Dikarenakan khawatir Satu atau dua hal Jadi gue Disini bersikap Kalau gue ada di posisi Mereka Ya pasti Apapun segala cara Akan dilakukan Lo gak kepikiran Lo gak kepikiran Punya insurans Ji Gue jawab ya Jadi Apa Riba Nyokap 2010 Sebelum meninggal Ikut Lambang hijau Cukup mentereng Dan Familiar lah Sikap Yang sifatnya Haliwaris Jadi ketika Nyokap ikut Insurans tersebut Nyokap sempat bilang Di suatu hari Haji Kalau mami nanti One day Kenapa-napa Cari surat ini ya Ini aliwaris Atas nama kamu Oke Alhasil Udah jalan 8 bulan Kalau gak salah 6 atau 8 bulan Nyokap pecah Itu pembuluh darah Nyokap pecah Pembuluh darah Itu udah gak Keinget lagi Permasalahan Nyokap Ikut insurans Yang sifatnya Aliwaris Sudah gak kepikiran Keluar lah Karena kan Sifatnya Yang rumah sakit Itu Kalau kita berhubungan Dengan rumah sakit Apalagi Penyakit-penyakit Crucial Cepat habis lah ya Terpuras ya Tapi yang anehnya Tidak ada Perwakilan dari pihak Asuransi tersebut Nelfon SMS Atau datang ke rumah Pak ini kok 2 bulan 3 bulan 4 bulan Gak ada pembayaran Ini bisa Bisa gugur loh Nanti Gue ketemunya surat itu Satu tahun Ketika nyokap meninggal Lagi rapi-rapiin Barang nyokap Yang bisa diberikan Ke orang-orang Karena cukup Memorinya Cukup ketat Di kepala Ketemu Satu kertas Dibantu Dengan Orang-orang Dari pihak Asuransi lain Mas Ijin Kira-kira Ini gimana ya Sifatnya Oh Mas Aji Ini bisa tembus Mau gak Bantu saya Oh saya gak ada Uang lagi Untuk saat ini Gak apa-apa Kita sama-sama Misalkan lagi Ada Itu gak Dalam kurun Waktu singkat Tiga bulan Berjalan Ngurusin Kesana Kesini Dan sebagainya Ngumpulin Histori ke rumah sakit Yang segini tebelnya Kalaupun lagi ada rejeki Bayar Uang-uang kopi Dan sebagainya Rokok Dan sebagainya Sampai Berbicara dengan Orang yang tertinggi Pangkat Dalam asuransi tersebut Pimpinan cabang Dan sebagainya Gak cair Gak cair Total Semisal itu cair Gue bisa mendapatkan uang Insya Allah Gue gak salah Bismillah 300-400 juta Tapi gak cair Gak cair Gitu loh Apa sih Seru sendiri Ntar gue Ya gak apa-apa Ntar bisa didip Oke 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 Ya udah ikhlasin aja Lagi Ntar Allah kasih Lipat-lipat Nah Yang menarik dari Seorang Aji ini Juga soal Perjalanan spiritualnya Yang Sempat Tidak percaya Adanya Tuhan Itu Kejadian di 2010 Setelah Nyokap berpulang Berarti lo hampir mirip-mirip Sama gue Gue tuh nyokap meninggal Gue juga gak percaya tuh Tuhan Bener-bener It doesn't exist gitu kan Iya Pokoknya gue gak percaya aja Kok 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 Tuhan Gini ya gitu Kok Nyokap gue masih muda Kok diambil ya gitu Iya Tapi kayaknya itu mah wajar sih ya Ketika kita Kehilangan seorang tua Yang kita sayang Apalagi Nyokap yang deket ya Wah itu Lebih goyang dari pada saat ini sebenarnya Iya ya gue juga Gue juga sempat mau bunuh diri kok Waktu nyokap gue meninggal Iya Kayaknya Kalau anak yang memang deket sama ibu Pasti Ngerasain kehilangannya beda Kayak Ya pun saat ini Kalau ditanya Kayak ada sesuatu yang masih hilang gitu loh nih Iya gue juga Sama Gitu loh Sama Cuman kan Life is so much going Kita harus tetap jalan ke depan Keep forward gitu Iya betul Ji Kita berandai-andai ya Kalau seandainya dikasih uang banyak Dan kayak mendadak Apa yang bakal Aji lakukan Masa sejahterakan Malas tarikan kebutuhan anak sama istri That's it Betul aja Kasarnya gini deh Mereka naik mobil gue naik motor gak masalah Yang penting mereka tidur tenang Yang penting mereka Nyaman Gak stress Gak dalam tekanan Gak harus merasakan ini Gak harus merasakan itu Karena kan Adanya gue Di dunia saat ini Kan untuk mereka Dan karena mereka Bukti Gue pernah ada di muka bumi Pernah hidup Gitu Gitu Lu mau ambil gak Gak masalah Apapun gue tabrak Cuman gue gak ngerti nih Netizen mengambil Tarik kesimpulan itu dari mana Di podcast-podcast manapun Gue bilang Apapun gue kerjain Kenapa sih lo ngomongin Seberapa care lo sama netizen Bukan care nih Gue sih gak peduli Netizen mau ngomong Ya terus tadi lo ngomongin netizen Ya dia juga ngapain Udah lah gak usah liat sosial media Udah lah Itu gue akan ambil Gue akan tembung Tapi lo kalau ada talent sinetra Lo mau ambil lagi ya Bismillah Nah Ji harapan ke depannya Gak ada lagi yang sakit Amin Gak harus lagi merasakan Situasi ataupun kondisi Seperti di titik sekarang Amin Semua yang sakit Allah berikan kesembuhan Gak cuma keluarga kecil gue Amin Semua orang yang merasakan Kesulitan di luar sana Dilapangkan sama Allah Intinya Gak ada yang mau Sakit Gak ada yang mau Ngerasain kesusahan Dan sebagainya Dan gak ada yang tahu Semisal Pusibah datang Gak ada yang tahu Gak ada yang bisa memprediksikan Gitu loh Enak ya Aji ya Kalau misalkan Sakit Ngadu gak mampu Buka donasi ya Ya kita tuker posisi aja deh Gitu loh Kita tuker posisi coba Kalau misalkan Bagi sebagian orang di luar sana Enak ya Kalau sakit Udah habis duitnya Open donasi Toko sakit Ketika gue open donasi Ada rasa beberapa Yang di dalam badan ini Harus gue bunuh Malu Tapi kalau misalkan Ini dicoba Ini gue dulu kerja Tapi belum bisa meng-cover semuanya Tapi ada rasa malu Yang bisa gue jual Gak usah rasa malu Ginjal deh gue jual Gak masalah Kemana jualnya kan Gitu loh You can feel me lah Nik Iya Tapi ya Lo keren sih Lo survive Ya mudah-mudahan Aji Setelah ini Rezekinya dipermudah lagi Sama Allah Ya Anaknya juga Diangkat penyakitnya Sehat Pokoknya Istrinya juga Mudah-mudahan juga sehat Isri lu kan juga Kemarin gue liat videonya Sampai begitu kan Tapi udah Feel better ya A little bit lah Yang penting Yang penting Semuanya Sehat lagi Itu lah Gue gak ada yang sakit lagi Kerja lagi udah Itu sih Ya Insya Allah dengan hadirnya Lo membantu gue Memanggil gue kesini Menerima panggilan gue Gue bantu lo melulu Thank you Ini aja gue udah titipan nih Buat anak lo tuh Masya Allah luar biasa Udah-mudahan membantu Udah-mudahan lo Gak sia-sia gue nungguin nih Iya iyalah Biar gimana pun kan Kalau gue orangnya Ji Kalau gue pernah bertemu Dengan orang Tiba-tiba orang itu Khususahan Apalagi soal anak Kalau gue bisa bantu Gue pasti akan bantu I trust you Gue tau Jadi seenggaknya Insya Allah Terjawab lah Yang Iya Tapi lo gak usah Gak usah pikirin netizen Istri juga gak usah terlalu Main social media Udah aja lo fokus ke anak Segala lamanya Insya Allah Biar lo yang bekerja Pokoknya aja lo kerja Pokoknya Kerja nih Dikirimin video nanti Iya ya apapun itu Yang penting jangan 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 jadi Pengedar Narkoba ya Karena itu semuanya cepat Seperti lo jadi kurir Tiba-tiba Gue jadi kurir aja Kurir yang lain aja Tapi lo ginjala Bener mau dijual Gue kasih tau nih Tempatnya Ntar ya Whatsapp aja Tapi 50 ya Kan gue susah Nanti gue ditangkap Mereka polisi 50 Ilang ginjala gue satu dong Ya gak masalah dong Yang penting Kaya mendadak Kok dia mau bayarin Ginjala 3 Nah harganya segitu kan Pasaran gelap Ya kalau lo emang Cukup lah Cukup lah Thank you Z Thank you so much Jangan lupa di subscribe Di komen Di like Di share Eh kalau ada yang mau Masih bantuan Apa tadi Penggalangan dana Boleh aja Masih juga Tapi yang sekarang Dia untuk anaknya Info Instagram gue dihack Dihack lagi Yang kemarin Jadi Cuma ini yang asli Yang di bawah sini Yang asli cuman di bawah sini Yang asli cuman di bawah sini Jadi di luar ini udah Bukan Betul Jadi kalau misalkan di luar ini Bukan dia Nah kalau kalian mau bantu Boleh banget ya Karena anaknya aja Memang aku tau banget ya Dia anaknya Masya Allah banget Mudah-mudahan anaknya Diberi kekuatan ya Anak gue aja bisa Alhamdulillah Sehat walafiat Case-nya hampir sama ya Anak gue itu Profesor semua udah bilang Harus diikhlasin Tapi yang gak tau Alhamdulillah Dua minggu Sehat Muzi set Allah Sekarang Iya lu lihat aja Anak gue Badari yang terus Alhamdulillah Oke kalau gitu Sampai ketemu lagi Di Kedazirin Bumiril Berikutnya Bye Bye